. Pesawaran, Sinar Berita Indonesia. Proyek pembangunan tak jelas SD33W5 dan ruang sekolah SD33W5 yang mana selaku kontraktor disinyalir abaikan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam mengerjakan pembangunan gedung sekolah yang pelaksanaannya dibangun di wilayah kecamatan W5 Kabupaten Pesawaran. Maraknya para pihak rekanan kontraktor yang tidak mengindahkan aturan sesuai kesepakatan perjanjian kontrak atau tidak sesuai dengan SOP, patut diduga hanya untuk meraup keuntungan yang lebih besar, seperti yang terjadi pada pembangunan gedung sekolah SD33W5, kecamatan W5 Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hasil pantauan awak media di lapangan, tampak para pekerja yang berada di lokasi proyek pembangunan gedung sekolah tersebut, tidak memakai perlengkapan K3 dan tidak memasang pagu anggaran yang memadai sebagaimana peraturan utama dalam pelaksanaan aktivitas konstruksi. Pada Senin, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Namun saat dikompirmasi kepada Nahuan selaku pengawas di pekerjaan tersebut, pengawas tidak tahu kerjaan apa dari mana asalnya yang pasti ini pekerjaan sahril, mirisnya, dugaan pelanggaran yang semua itu juga terkesan tidak pernah mendapat teguran dari konsultan pengawas, atau pihak pengawas terkesan diam dan tidak mengindahkan aturan sesuai ketentuan kontrak kerja. Dan mengabaikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung sekolah tersebut, patut diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3. Demikian dari pesawaran Yulian Syah Kaperwil Sinar Berita Indonesia melaporkan. Terima kasih telah menonton!